Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara konfirmasi panggilan PPG guru tertentu pada piloting tahap 2 Silahkan masuk ke SIMPKB Kemudian login Nanti ketika sudah login pilih yang ini PPG bagi guru tertentu Klik saja masuk Nah setelah itu muncul seperti ini ya Ada informasi pengumuman pesta piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 Anda terpilih untuk mengikuti piloting pendidikan profesi guru atau PPG bagi guru tertentu tahap 2 Nah ada dua pilihan Apakah ditutup saja atau konfirmasi piloting Ya saya yakin sebagian besar pasti konfirmasi piloting karena ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu ya Klik saja Konfirmasi piloting Nah setelah itu Nah setelah itu disini ada keterangan lagi ya Kepada yang terhormat Bapak Ibu Apriyadi Putra Nah ini disuruh konfirmasi apakah bersedia atau tidak bersedia Ya tentu bersedia gitu kan Klik saja bersedia Nah muncul lagi seperti ini Nama Apriyadi Putra bidang studi fisika LPTK Penempatan Universitas Hamzan Wadi Nah ini yang perlu diperhatikan ya Nanti harap catat LPTK Anda untuk lapor diri Nah kemudian klik bersedia Nah setelah itu disini ada keterangan Anda terdata telah memilih bidang studi fisika Nah kalau sudah yakin bahwa memang kita bidang studi kita fisika Maka tinggal kita klik konfirmasi bidang studi Tetapi kalau memang tidak sesuai Maka nanti tinggal disesuaikan Oke klik saja konfirmasi bidang studi Nah Anda telah melakukan konfirmasi bidang studi PPG Nah setelah itu tinggal melengkapi profil Nah klik saja lengkapi profil Nah ini sudah ada profil Ya sudah ada profil nanti tinggal dilengkapi Kalau memang belum ada ini Nah ini ada keterangan ajukan berkas Ini belum bisa nyala karena profilnya itu belum lengkap Nah ini pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda Dan perseratan kelengkapan data di bawah Scroll saja Nah nanti ini ada data yang perlu disini Ada beberapa nip Tanggal akhir saya sembunyikan ya Scroll lagi ke bawah muncul seperti ini Ya Kemudian scroll lagi ke bawah Nah setelah itu tinggal dilengkapi semua data ya Nanti kalau sudah dilengkapi jadi semua hijau seperti ini Nah setelah itu nanti bisa diajukan ya Bisa diajukan Nah kalau sudah diajukan Nah sebelum diajukan ya Nah sebaiknya klik saja data diri ya Biodata diri nanti Terutama ini Apa namanya Ijazah Ijazah ini yang perlu kita lihat dulu sebelum Kita Konfirmasi untuk ajukan berkas Nah klik lihat berkas Maka muncul ijazah Kalau sudah yakin nanti Tinggal Melanjutkan Ya klik Beranda Ya nanti akan muncul seperti ini Kita akan masuk ke lapor diri Atau masuk ke PMM Nah kita lapor diri dulu Maka muncul universitas Apa namanya Universitas tempat PPG Dilakukan Jadi kalau andaikan Ada yang tanya ke saya kemarin Bagaimana kalau kita lupa Lupa Lptk Kita Maka Tidak masalah Ketika klik lapor diri Otomatis akan muncul Lptk Yang akan kita Tempat menaungi Gitu ya Nah setelah itu Selesailah kita Mengisi biodata Sudah ajukan berkas ya Tinggal kita lapor diri Tapi perlu diingat Untuk Sebelum lapor diri Atau bisa juga Diurus bersamaan Lapor diri juga Melengkapi Berkas-berkas Yang perlu di Lengkapi ya Misalkan SKCK Kartu Bebas Narkoba Dan sebagainya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih